Hurikan, memang tidak bisa dianggap remeh, perlu waktu berbulan-bulan bahkan tahunan untuk bisa pulih dari dampaknya. Bayangkan para makhluk berinseng di bawah air sana, yang tentunya bukan primata, iya ikan. Manusia biasanya segera waspada dan mencari tempat berlindung saat badai mulai menyapu daratan. Tapi badai lebih sering terjadi di laut. Sebagian besar kerusakannya menimpa terumbu karang dan hewan laut lain yang terimbas. Beberapa hewan seperti hiu dan hewan perenang anda lainnya biasanya aman. Hiu juga punya gurat sisi yang bisa mendeteksi perubahan tekanan udara saat ada badai kencang. Pembuluh panjang berisi cairan ini menyerupai bentuk dan fungsi telinga dalam pada manusia, dan sangat sensitif terhadap getaran di dalam air. Beginilah cara hiu mendengar gerakan mangsa yang terluka dari jarak puluhan meter. Organ ini juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini layaknya BMKG untuk para pemangsa di lautan. Saat mendeteksi ada hurikan atau badai tropis yang mendekat, hiu meresponsnya dengan berenang menuju ke perairan dalam, lalu kembali ke perairan biasa setelah semuanya aman. Beberapa spesies ular laut juga diketahui memiliki kemampuan bawaan menghindari badai. Ada bukti yang menyatakan spesies ikan lain juga mungkin bisa merasakan perubahan tekanan. Lumba-lumba juga diketahui bisa mendeteksi adanya badai, meski mekanismenya berbeda. Bukan dengan merasakan perubahan tekanan udara, tapi dengan mendeteksi kadar garam yang ada di dekatnya. Jadi, hurikan banyak melepaskan air tawar kelautan dalam bentuk hujan. Akibatnya, dalam beberapa waktu, salinitas air di dekat permukaan laut akan berkurang. Ini memberi sinyal pada si lumba-lumba tentang adanya sesuatu yang tidak beres. Sama seperti hiu dan hewan laut lain yang peka dengan tekanan, lumba-lumba meresponsnya dengan menyelamatkan diri ke perairan dalam di laut lepas. Berbeda dengan hiu, lumba-lumba perlu muncul ke permukaan air setiap 10 hingga 15 menit untuk menghirup udara. Untuk menghindar dari bahaya hurikan, hewan ini cukup berlindung beberapa jauh dari tepi pantai. Bicara soal bahaya hurikan, memangnya apa yang ditakuti oleh si raja lautan? Pasti parah sekali, sampai-sampai banyak dari spesies ini harus mempertajam respons bawaannya terhadap cuaca ekstrem. Jawabannya agak rumit, karena berhubungan dengan kondisi di dalam air saat badai besar bertiup di atasnya. Mulanya, badai kencang menyapu seluruh permukaan air hingga terbentuk ombak. Ombak ini terus membesar karena angin semakin banyak yang terperangkap. Semakin banyak anginnya akan semakin besar pula ombaknya. Karena siklusnya terus berlanjut, air di bawahnya mulai berpilin. Kemudian, air di bawahnya akan tertarik sehingga membentuk busaran lain dan lainnya. Ukurannya terus mengecil sampai benar-benar terhenti. Karena inilah banyak hewan laut menyelamatkan diri ke perairan dalam. Kondisinya akan semakin berbahaya saat badai ini melalui perairan dangkal dan pusarannya mencapai ke dasar laut. Karena pasir dan bebatuan tidak mudah mengalir seperti air, gerakannya jadi terhalang. Air tidak berpilin, tapi bergejolak ke sana kemari di dasar sana. Gerakan cepat ini meluluh lantakan sedimen di lautan. Sehingga melontarkan banyak pasir, batu, bahkan terkadang bangkai kapal. Tak perlu penjelasan oseanografer, benda-benda yang beterbangan ini sangat berbahaya bagi satwa liar yang hidup di dekatnya. Kalau tidak cukup cepat dan gesit, bahaya pasti akan mengintainya. Jadi, organisme apa yang kurang beruntung? Ikan agresif yang tak mau meninggalkan tempat tinggalnya. Perenang lambat seperti kuda laut juga terancam. Kelas krustasea juga senasib. Begitupun penyul laut atau hewan tak bergerak seperti spons, tiram, dan timun laut. Siapa yang akan mau terkena lontaran batu dan pasir yang beratnya bertonton? Oh, menyedihkan sekali menjadi tiram. Ikan juga kasihan, karena insangnya dipenuhi pasir. Belum lagi, pusaran air yang sering menurunkan kadar oksigen. Gerakan ini juga bisa memindahkan kandungan garam dari bagian laut dalam. Akibatnya, banyak ikan yang hidup di air dangkal tidak bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Nah, ada satu organisme yang nasibnya belum kita bahas. Peranannya sangat penting bagi seluruh ekosistem laut. Bisa kamu tebak organisme apa? Tadi sudah kusebutkan pertama kali. Karang. Yap, bebatuan berbentuk unik ini sebenarnya merupakan sekumpulan makhluk invertebrata mungil. Struktur organik yang menawan ini menjadi habitat utama bagi kebanyakan hewan laut. Bagi sebagian besar satwa liar, hurikan sangat membahayakan. Jadi, organisme yang tersapu hurikan akan sangat terancam. Ya, kecuali karang. Air yang bergerak dan serpihan benda yang beterbangan bisa menghancurkan bentuk terumbu karang dengan mudah, tapi tidak selalu berakhir buruk kok. Potongannya bisa saja membentuk akar di tempat baru. Inilah mekanisme utama terumbu karang agar bisa tersebar di lokasi baru. Tapi, proses ini tidak berlangsung tanpa risiko. Pecahan karang sangat rentan terhadap cedera atau kerusakan, sehingga tingkat keselamatannya diragukan. Pecahan itu juga bisa terkubur di dalam sedimen yang terangkat oleh hurikan. Meski bisa hidup, tingkat pertumbuhannya sangat lambat. Siklus ini bisa saja terus berlanjut. Tapi, kondisi terumbu karang saat ini sudah mengkhawatirkan. Karena polusi dan faktor lain, kondisinya tidak bisa segera dipulihkan. Dan begitulah banyak hewan laut yang kehilangan habitat aslinya dalam sekejap. Hmm, ya memang akhir yang menyedihkan. Tapi, ayo kita lanjutkan saja. Ada secerca harapan untuk mengupayakan kelestarian habitat laut. Banyak orang yang sudah menyadarinya. Karang buatan sudah mulai bermunculan di seluruh dunia. Ada banyak objek buatan manusia yang difungsikan sebagai habitat para ikan dan krustasea. Dan akhirnya menjadi fondasi terbentuknya struktur terumbu karang. Seringnya, karang berasal dari limbah yang dimanfaatkan kembali. Misalnya, kapal tua dan kilang minyak di lautan. Objek ini akan ditenggelamkan di lokasi yang strategis di sepanjang arus lautan. Arus ini membawa serta pelangton ke dalam struktur tersebut sehingga menarik ikan kecil seperti ikan minau dan sarden. Selanjutnya, akan menarik ikan yang lebih besar seperti tuna dan hiu, serta ikan berukuran sedang yang mencari tempat persembunyian. Beberapa tahun kemudian, struktur ini akan dipenuhi dengan teritip dan karang. Dan dalam sekejap, terumbu karang baru tumbuh. Meski begitu, karang buatan tak selalu membuahkan hasil yang diinginkan. Misalnya saja, Osborne Reef yang terkenal itu. Lokasinya ada di pesisir Fort Lauderdale, Florida. Gugusan karang ini dibuat tahun 1972 untuk menggenjot industri perikanan setempat, sekaligus memanfaatkan jutaan ban bekas agar tetap ramah lingkungan. Semua ban itu diikat dengan kabel yang terbuat dari campuran baja dan nilon, lalu ditambatkan di dasar laut dengan balok beton berbentuk bulat. Awalnya, semuanya memang berjalan lancar, tapi mereka tidak membuat kabelnya anti-karat. Jadi, benar saja, kabelnya jadi karatan. Setelah beberapa badai tropis terlewati, ban-ban itu tercecar beratus kilometer dari garis pantai. Osborne Reef mungkin jadi contoh utama dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Tapi, ada banyak sekali upaya yang berhasil dilakukan dalam membangun struktur terumbu karang di seluruh dunia. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Sisi Terang Kehidupan